Hai asem seger enak nih mantap I selamat menikmati oke ini namanya mie alatai aduh aku gak paham dipakai sumpit tapi udah lah ya jadi ini bebas ya kalian mau tambah telur atau enggak dan ini biasanya yang viral itu pakai indomie tapi ini aku pakai mie sedap ini kali ini kita coba panjang guys aku gak sanggup Bismillah mantap kali ini jadi perpaduan pedas gurih asam dari jeruk nipis itu masuk semua tambah lagi aroma daun ketumbar memang gak salah enak kali weh kalian wajib coba jadi kayak aku aku tuh gak pakai cabai rawit ya aku cuma pakai cabai merah karena apalambungku lagi gak enak kalau kalian pencinta pedas kalian boleh pakai cabai rawit ini enak banget oke sekarang kita coba pakai kuning telur ini ya ini ya kering telurnya ini ya kering telurnya eh sumpah enak eh sumpah enak 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 loh weh dan satu lagi tipsnya kalau kalian ganteng daun ketumbar jangan coba-coba kalian ganti pakai daun shop walaupun bentuknya sama itu rasa dan aromanya beda banget ya jadi kalau gak ada daun ketumbar ya udah skip aja jangan coba-coba kalian ganti daun shop sumpah itu beda aku aja bela-belain cari daun ketumbar ini sampai kesualaian yang menjauh dari rumah jadi berhubung masih ada stok dan ketumbar aku next mau bikin steam ikan alatai bajel weh daunnya pun enak loh aku nggak pandai sumpitnya licin lagi aku mohon maaf lah ya habis deh asam seger enak nih mantap kalian wajib coba oke dadah